Bukan saja di sini, hampir seluruh poker-poker yang pernah kita anggota DPR lama masukkan itu hampir banyak yang tidak terrealisasi. Nah teman-teman menjadi saksi sendiri ketika kita ditagi, janji dan segala macam itu, itu sesuatu yang kelihatan membuat kita tidak ada kepercayaan. Padahal kita mewakili mereka, ketika poker tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah, dampak yang kelihatan seperti ini. Mana janjimu, kemarin kami butuh ini. Kan Bapak-Bapak lihat, itu tahun lalu kami kasih masuk poker-poker-poker, bahkan Pak dengar sendiri, hampir seluruh poker anggota DPR 2019 kan tidak jalan. Salah satu seperti ini. Ini teman-teman langsung datang dan lihat itu yang bagus. Saya menyuruh mereka tidak perlu mengumpulkan banyak orang karena nanti banyak pertanyaan, banyak segala macam, cukup perwakilan yang macam-macam begini. Kalau imam tadi mewakili seluruh muslim yang ada di sini, RTA mewakili semua RTA yang ada di sini. Apa yang disampaikan oleh masyarakat langsung kepada kita ini, ketika kita menyampaikan ini, poker kita di pemerintah, supaya kiranya bisa diamankan, ditindaklanjuti. Karena ini merupakan wibawa kita juga DPR terhadap kita punya proses, kita punya masa di bawah. Mereka mengusuhkan hal-hal seperti itu dan saya tadi agak sedikit ini juga karena mereka menagih janji yang kemarin kita minta bantuan. Saya pernah minta bantuan untuk satu kubah masjid saja saya minta bantuan waktu itu. Berapa yang dibutuhkan? Mungkin sekitar 200 juta, tapi Pak bisa lihat sekarang apa bukti yang sekarang kita alami. Dengan ratusan miliar, puluhan miliar yang sekarang dianggap tidak sesuai penempatannya. Sementara kita hanya meminta 100-200 juta untuk yang as seperti ini. Itulah harus pemerintah dalam hal ini pihak eksekutif perlu untuk menseriusi setiap poker yang diajukan oleh DPR. Terima kasih.